Hai semua, kembali lagi di channel youtube Bidan Isna Di video kali ini kita akan bahas boleh gak ya berhubungan pada saat hamil muda Benarkah berhubungan pada saat hamil muda bisa memicu keguguran? Ingin tau jawabannya? Simak terus videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, aktifkan juga loncengnya ya Agar kamu gak ketinggalan video terbaru dari aku, terima kasih Setiap wanita itu kondisinya berbeda-beda Ada yang kehamilannya kuat dan ada juga kehamilannya yang lemah Kehamilan yang kuat atau lemah itu tidak bisa diprediksi, tidak bisa diketahui secara pasti Resiko keguguran masih bisa terjadi sampai usia kehamilan minimal 16 minggu Ketika ibu hamil berhubungan dan pak suami itu keluar di dalam Dari zat sperma suami itu mengandung prostaglandin Prostaglandin ini bisa memicu kontraksi rahim dan juga melunakan cervix atau mulut rahim ini Respon tubuh setiap wanita, setiap ibu hamil tentunya berbeda-beda Ada yang respon tubuhnya ketika ada sperma yang masuk, rahimnya langsung berkontraksi dengan kuat Kemudian mulut rahimnya membuka, sehingga terjadilah keram perut, sakit perut, kemudian pendarahan dan keguguran Respon wanita yang lainnya ketika berhubungan hanya keram perut saja, tetapi tidak sampai merasakan sakit, tidak sampai keluar pendarahan Ada juga respon wanita yang lainnya setelah berhubungan tidak kerasa apa-apa, tidak kerasa keram, tidak kerasa sakit, seperti itu Setiap kehamilan itu tidak bisa disamakan ya, jangankan setiap wanita yang berbeda-beda, setiap kehamilannya saja berbeda Aku ambil contoh, ini pernah dialami oleh pasien aku, jadi pas anak pertama itu kehamilannya riwayatnya kuat gitu Tidak ada masalah, baik itu dengan berhubungan, baik itu makan apapun, tidak ada masalah, tidak kerasa keram, perutnya tidak kerasa sakit Ibu ini hamil anak kedua, dan hamil anak kedua ini setelah berhubungan ibu pasti merasakan seperti keram, nyeri, sakit perutnya, seperti itu Ada lagi pasien yang lainnya, anak pertama usia kehamilannya itu 6 minggu, setelah berhubungan ternyata perutnya keram dan ngeflek Dan akhirnya terjadi keguguran dan harus dikurek Jadi dari sini kita bisa simpulkan kalau respon setiap wanita itu berbeda-beda Memang ada yang tidak ngerasain keram, ada yang bisa ngerasain keram, ada yang sampai pendarahan dan sampai keguguran Oleh karena itu, untuk amannya, pada saat trimester 1 kehamilan, yaitu usia kehamilan 1 bulan, 2 bulan, dan 3 bulan Sebaiknya jangan terlalu sering berhubungan Kalaupun misalkan memang harus berhubungan, sebaiknya dikeluarkan di luar Agar zat prostaglandinnya dari sperma tadi tidak masuk ke dalam Sehingga tidak memicu rasa keram, kontraksi, dan juga tidak melunakan cervixnya Jadi jawabannya boleh atau tidak berhubungan pada saat hamil awal, pada saat hamil muda Itu tergantung dengan kondisi kehamilannya Jika memang kehamilan ibu ini rasanya kuat, tidak ngerasain keram, tidak rasain sakit-sakit Boleh, tetapi jangan terlalu sering Kalau kehamilan kita itu beresiko, ibunya itu memang kandungannya lemah Ada riwayat keguguran sebelumnya, kemudian perutnya itu sering ngerasain keram Sebaiknya ditunda dulu sampai kehamilan ini sudah memasuki trimester 2 Biasanya memang kalau kehamilannya sudah memasuki trimester 2, cenderung lebih kuat Mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan Terima kasih sudah tonton videonya Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Aktifkan juga loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari aku Terima kasih